Halo para pecinta film, kembali lagi dengan saya Alan yang akan menceritakan sebuah film yang berjudul God of Gumbass 2 Kelanjutan dari film God of Gumbass 1 yang pernah saya bahas sebelumnya Bila teman-teman yang belum menonton part 1-nya, saya sarankan terlebih dahulu untuk menontonnya Oke, tanpa berkotek-kotek, langsung saja kita bahas alur cerita filmnya Di awal film, kita diperhatikan sebuah acara amal yang bertujuan untuk mengumpulkan sumbangan uang untuk diberikan kepada orang yang kelaparan Acara amal ini dibuka oleh sang dewa judi yaitu Ko Chun Namun karena Ko Chun sedang berada di luar negeri, ia pun diwakil oleh Chan yang sekarang sudah menjadi muridnya Tiba-tiba datang seorang pria sombong yang menantang Chan untuk bermain judi Black Jack Agar membuktikan kalau Chan ini benar-benar murid dari dewa judi Karena kesombongnya itu, Chan pun menerima tentangannya yang membuat pria sombong itu kalah dengan jumlah uang 10 juta dolar Karena kepintarannya bermain judi, Chan pun dijeluki kesatria judi Kemudian kita diperhatikan seorang pria bernama Xing yang selalu ditemani oleh pamannya bernama Tat Xing ini mempunyai kekuatan seperti merubah benda serta menggerakkan suatu benda dari jauh Namun kekuatan itu akan menghilang saat digunakan untuk maksiat Tak terasa malam pun poek Di saat mereka berdua sedang makan, tiba-tiba pamantat mendapatkan sebuah ide Karena Xing mempunyai kekuatan, ia pun memberikan saran kepada Xing untuk berlatih bermain judi Agar mereka bisa menghasilkan uang banyak dengan bermain judi Lalu Xing menggunakan kekuatannya untuk mengetahui di mana sang dewa judi berada Kemudian mereka pun membuat sebuah video yang bertujuan untuk diberikan kepada sang dewa judi Agar Xing bisa diterima menjadi muridnya Beberapa hari kemudian, karena video mereka tak kunjung direspon oleh sang dewa judi Mereka pun langsung datangi rumah Chan Tanpa berbahasa basi, Xing langsung tuduh poin kalau ia ingin menjadi murid dari dewa judi Kemudian dengan sifat kali limpu, Xing pun mulai menunjukkan keahliannya Namun karena Xing tidak sehebat Chan, mereka berdua pun langsung diusir oleh Lung Wu Tidak lama kemudian, datang seorang gadis Ia bernama Lung Kau, adik kandung dari Lung Wu Yang baru saja tiba dari luar negeri Di sini terlihat Chan sangat terpesona dengan kecantikan Lung Kau Sing kecerita malah pun poek Terlihat Xing dan pamannya kembali lagi ke rumah Chan Bertujuan untuk membuat keributan agar mereka bisa bertemu dengan dewa judi Di saat Xing sedang mengintip mereka melalui jendela Ternyata Chan mengetahui keberadaan mereka Di saat Xing hampir ketahuan, ia pun langsung menggunakan kekuatannya Seakan-akan ia tidak bisa terlihat Tidak kehabisan akal Mereka pun mencoba cara kedua dengan Xing yang merayap di dinding seperti tokek Namun sialnya, keberadaan pamannya tadi ketahui oleh Lung Wu Ia pun mencoba melakukan sesuatu yang dilakukan Xing tadi Agar ia tidak bisa terlihat Namun inilah yang terjadi Di waktu yang bersamaan, terlihat Chan Kam Xing yang sedang berada di dalam penjara Dijenguk oleh anak angkatnya bernama Sadam Ini parasnya Sadam yang mengetahui kalau sang dewa judi sedang berada di Amerika Ia pun memiliki ide untuk berpura-pura menjadi murid sang dewa judi Bertujuan untuk balas dendam Karena sang dewa judilah yang membuat ayah angkatnya masuk penjara Di keesokan harinya, terlihat Xing dan pamannya ternyata masih saja ngejongkok di depan rumah Chan Sedangkan Lung Wu dan Chan yang sedang bersantai Tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah suruhan Sadam Sedangkan Xing dan pamannya yang mendengar suara tembakan Mereka mengira kalau itu hanyalah suara petasan Dan tiba-tiba pamannya terkena sebuah tembakan di tangannya Kemudian mereka berempat pun bekerja sama untuk menghabisi para musuhnya Namun sialnya Lung Wu yang terjatuh dari motornya Membuat dirinya tertangkap oleh anak buah Sadam Sedangkan Chan Xing dan pamantat berhasil lolos dan langsung pergi ke rumah lamanya Chan dulu Saat di malam harinya, Xing menggunakan ke kotanya untuk mengetahui keberdaan Lung Wu Yang dibawa oleh anak buah Sadam di sebuah bar Kemudian mereka pun langsung menuju ke bar tersebut Di dalam bar, Xing mencoba bergaya layaknya seperti orang kaya Namun inilah yang terjadi Dalam kemudian Xing dihampiri oleh seorang gadis pemilik bar tersebut Di sini Xing mengira kalau gadis ini adalah mantan pacarnya Dolo Namun gadis yang bernama Lau ini sama sekalanya tidak mengenali Xing Dan sialnya Lau ini malah menyukai pamantat Pamantat pun tidak menyanyiakan kesempatan itu Kemudian pamantat dan Lau pun langsung pergi meninggalkan Xing Kesokan paginya terlihat Xing yang lagi galau Singkat cerita, Xing memberikan sebagian kekuatannya kepada pamantat Dengan cara pamantat tidak boleh menggunakan kekuatan itu untuk maksiat Jika hal itu terjadi, maka kekuatan mereka akan menghilang Setelah itu pamantat langsung pergi ke rumah Lau Untuk memberitahu Lau kalau ia memiliki kekuatan Pamantat yang merasa sumur dengan kekuatannya Ia langsung mengiakan saja ajakan Lau untuk bermain judi Beralih ke candan Xing yang mendengar kabar Kalau ada seseorang yang mengaku sebagai murid dewa judi Yang akan mengadakan jumpa pers untuk kegiatan amal Tujuan pria misterius itu mengaku sebagai murid dewa judi Agar ia bisa menipu penjudi kaya raya Dengan mengadakan jumpa pers yang akan berlangsung besok pagi Mereka berdua pun berniat untuk mendatangi kegiatan amal tersebut Untuk membuktikan siapa murid dewa judi yang sebenarnya Namun sebelum itu mereka berdua harus mencari dana yang banyak Agar bisa mengikuti penjudian amal besok pagi Dengan mendatangi salah satu tempat judi yang dulucan sering datangi untuk mencari dana Sedangkan pamantat yang sedang berjudi dan meraih kemenangan yang sangat banyak Tiba-tiba ia melakukan sesuatu yang membuat kekuatannya seketika itu menghilang Beralih ke Xing yang mulai menggunakan kekuatannya untuk mengubah kartu miliknya Namun kartunya hanya berhasil diubah sebagian Beruntungnya mereka berdua berhasil menipu mereka semua dengan menunjukkan sebagian kartu miliknya Dan mereka pun berhasil membawa uang kemenangan yang cukup banyak Beralih ke Tat yang baru saja tersadar Tiba-tiba ia dihampiri oleh Saddam yang mengaku sebagai murid dewa judi Ternyata Lou adalah suruhan dari Saddam Untuk menjebak Tat agar kekuatan milik Xing menghilang Agar dirinya bisa mulus menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi murid dewa judi Ternyata Lou melakukan hal itu dengan terpaksa Karena ia memiliki hutang yang sangat banyak ke Saddam Singkat cerita hari Jumbo Pers pun tiba Terlihat Saddam yang sedang berpidato yang dihadir oleh banyak wartawan Di dalam kemudian Candang Sim pun juga tiba yang memberitahu semua orang Kalau Saddam ini adalah murid dewa judi palsu Dan Chan lah murid dewa judi yang asli Dengan sombongnya Saddam langsung menantang Chan untuk bermain judi poker Agar membuktikan siapa murid dewa judi yang asli Alhasil Chan kalah dalam judi poker tersebut Karena Saddam menggunakan cara curang dengan menggunakan kamera tersembunyi Agar bisa melihat kartu Chan Namun Chan masih memiliki satu kesempatan untuk membuktikan siapa yang sebenarnya murid dewa judi asli Dengan menelepon kocun yaitu sang dewa judi Namun Chan langsung menutup teleponnya Saat mencet pamantat dan lungwu yang disandra Kemudian mereka berdua pun langsung pergi dari kapal tersebut dengan rasa malu Tak terasa malam pun tiba Terlihat Chan yang sedang galau akibat kekalahannya tadi Di sini Sing berusaha menenangkan Chan agar tidak terlalu memikirkan hal itu Saat di keesokan harinya Chan memukul Sing sampai pingsan Di saat Sing mulai tersadar tiba-tiba ia didatangnya oleh lungkau yang sedang mencari Chan Di saat itu juga Sing melihat surat dari Chan untuknya Yang berisi kalau dirinya pergi ke kapal untuk kembali berjudi melawan Saddam Dan menyuruh Sing agar tidak usah ke sana sebab ke kotanya telah menghilang Sing berpindah di kapal dimana Chan baru saja tiba Yang langsung meminjam uang kepada Saddam untuk bermain judi sebanyak 10 dolar Singkat cerita Chan berhasil mengumpulkan uang sebanyak 100 ribu dolar Dari uang 10 dolar yang ia pinjam tadi Namun ia harus tetap berusaha mengumpulkan uang sebanyak minimal 25 juta dolar Agar bisa mengikuti perjudian utamanya Saddam yang melihat hal itu mulai mengeluarkan keringat dingin Dan langsung menyuruh anak buahnya untuk mencurangi Chan Namun Chan punya trik tersendiri untuk mengelabuhi mereka semua Dengan meletakkan tusuk gigi di kartunya Agar teknologi mereka tidak bisa mengetahui kartu miliknya Beralih ke Sing dan lungkau yang baru saja tiba di kapal Dan langsung berpencar untuk membebaskan paman Tat Dan juga lungwu yang sedang disandra oleh anak buah Saddam Di sini Sing tak sengaja masuk ke kamar Lou yang juga disandra oleh Saddam Ternyata selama ini Lou juga dimanfaatkan oleh Saddam Untuk menangkap Sing agar Sing kehilangan kekuatannya Lou juga mempertahui Sing Kalau sekarang Saddam juga menyewa orang yang mempunyai kekuatan Agar bisa mengalahkan kekuatan Sing Tapi karena kekuatan Sing sudah hilang Ia pun hanya bisa terdiam Di sini Lou bertanya apakah kekuatanmu bisa kembali Sing pun menjawab dengan malu-malu Lou yang paham dengan maksud Sing Ia pun langsung meng-tut Sing Setelah itu Sing pun keluar dari kamar dengan kekuatan full power Sesampainya di tempat Chan Sing pun dihipnotis oleh anak buah Saddam yang juga mempunyai kekuatan Di sini mereka berdua saling beradu kekuatan Sampai-sampai membuat biji dadu terpecah bela Tidak kehabisan akal Mereka berdua pun menyusun rencana untuk berpencar Agar si penyer itu tidak bisa mengganggu mereka saat akan memasang taruhan Beruntungnya dengan rencana itu Chan berhasil mengumpulkan uang sebanyak 25 juta dolar Itu artinya Chan bisa mengikuti perjudian utamanya Lalu perjudian utamanya pun dimulai Yang terdiri dari 5 orang peserta Salah satunya adalah Saddam Di sini Sing menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kamera Sehingga Saddam tidak bisa lagi menggunakan komputer canggihnya untuk mengakali permainan ini Sementara Sing berusaha menutupi kartunya agar tidak bisa dilihat oleh Taikun Permainan demi permainan pun berlalu Yang hanya dimenangkan oleh 2 orang peserta saja Yaitu Saddam dan Chan Karena hal itu satu persatu para peserta memilih untuk keluar dari tempat perjudian Hingga yang bertahan hanyalah mereka berdua Untuk membuat permainan makin seru Mereka mengajak Taikun dan Sing untuk ikut bermain Dan babak kali ini adalah babak penentuan yang akan menentukan siapakah murid dewa judi sesungguhnya Sampai di detik-detik terakhir Dimana uang mereka semua sudah dipertaruhkan Alias Al-In Di sini Taikun berusaha menggunakan kekuatannya untuk merubah kartu milik Chan Dan itu terbukti saat Chan membuka kartunya Yang berhasil diubah oleh Taikun Karena hal itu membuat Chan kalah telak Begitupun dengan Saddam yang tak kalah hebohnya Karena gambar kartunya berubah menjadi foto Sing yang sedang berpose Itu artinya Saddam kalah juga Kemudian Taikun membuka kartunya Yang mendapatkan full house Sejenak ia tertawa Karena begitu yakin kalau dirinya akan menang Namun saat Sing membuka kartunya Ternyata ia mendapatkan kartu seri flash Itu artinya Sing berhasil memenangkan perjudian tersebut Saddam yang tidak terima atas kekalahannya Ia pun mengusir seluruh peserta dari kapalnya Dan memerintahkan anak buahnya Untuk menghabisi kelompok Chan Di saat mereka merasa terpojok Beruntungnya Lungu dan Lungkau datang tepat waktu Untuk menolong mereka Singkat cerita Dimana anak buah Saddam berhasil dilumpukan Dan yang tersisa hanyalah Saddam Disini Chan menyuruh Saddam untuk memberitahu orang-orang Kalau Chanlah murid Dewa Judi yang sebenarnya Sedangkan dirinya hanyalah mengaku-ngaku Bertujuan untuk membuat nama Dewa Judi busuk Di telinga para penggemarnya Beberapa bulan kemudian Terlihat Sing dan Chan sedang bertemu di satu hotel Untuk menyusun rencana Agar bisa mendapatkan uang untuk keperluan mereka sendiri Dimana Sing akan membantu Chan memenangkan permainan Yang nanti hasilnya akan dibagi dua Dan tiba-tiba Tamat